Intro Halo selamat pagi teman-teman kembali dengan saya Alvin Lim Di acara Question TV Hari ini teman-teman saya mau memberitahukan teman-teman Tentang kejadian yang belum lama terjadi ya teman-teman ya Jadi ini rasa kaut-kautnya dengan kasus yang waktu itu disangkakan kepada saya Ingat teman-teman bahwa ada viral kasus Alvin Lim waktu itu 195 laporan polisi dari kejaksaan dan kepolisian ITE ya Jadi dibilang saya sudah dijadikan tersangka Kasus informasi teknologi dan elektronika teman-teman ya Dalam kasus yang berjudul Oknum Kejaksaan Agung Sarang Mafia Ingat waktu itu saya bilang seperti itu Dan akhirnya saya diproses teman-teman ya Diproses hukum Nah orang-orang pasti bakal bertanda tanya Bagaimana kelanjutan kasus tersebut Dan apa yang terjadi teman-teman ya Jadi saya sudah jadi tersangka sekian lama Dan kasus itu tidak bisa berjalan karena Ada P19 teman-teman ya Dan P19 itu tidak pernah mau dipenuhi oleh kepolisian Jadi salah satu P19 itu meminta memeriksa Piorucci dan orang leasing Karena yang berbicara seperti itu yang menerima swab itu Menurut informasi adalah orang leasing Dan saya ada bukti rekaman suaranya Jadi harusnya mereka memeriksa dong disitu Karena sumbernya itu dari sana dan ada buktinya Dan kenapa kepolisian tidak mau memeriksa teman-teman Tapi saya bukan mau membahas tentang materi Dari kasus tersebut teman-teman ya Orang yang benar itu akan selalu dilindungi oleh Tuhan Kita setuju itu ya teman-teman ya Dan orang yang jahat pada akhirnya selalu akan kalah Dan karma itu ada Teman-teman tahukah bahwa siapa yang memproses kasus saya tersebut Ya ada dua orang yang sangat bertanggung jawab teman-teman Pertama adalah penyidiknya ya Penyidik Penyidik cyber itu yang pertama Karena dia yang memeriksa dan dia yang membuat BAP Dan mengepus segala macam disitu teman-teman Dan yang kedua adalah pemimpin Pimpinan Pimpinan cyber ya Direktur tipit cyber Dan yang lucu teman-teman ya Saya yang waktu itu dijadikan tersangka Saya yang dicoba dikriminalisasi Tapi sekarang yang disidangkan bukan saya teman-teman ya Yang dicecar bukan saya Yang kena getahnya bukan saya teman-teman Jadi teman-teman tahu kasus FINA Kasus FINA Cirebon itu yang 8 orang membunuh Yang ada muncul di film juga Itu di bioskop Nah teman-teman tahu waktu ketika kasus FINA itu Ini kan sampai sekarang gak bener nih ya 3 DPO nya 3 orang DPO gak ada mukanya juga Dan diduga Anak mantan bupati juga terlibat Disitu Sesuatu yang lucu teman-teman ya Kalau kita tarik garis bawahnya Ternyata mantan Kapolres waktu itu Ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya Mantan Mantan bupati di Indramayu di Cirebon disana teman-teman Bukan di Indramayu di Cirebon teman-teman ya Jadi mereka adalah keluarga Dari mantan Kapolri Dayi Bakhtiar Kalau orang-orang tahu Dayi Bakhtiar Mantan Kapolri itu punya anak ya Yang satu masuk ke pemerintahan Yang satunya masuk ke Apa namanya Menjadi Kepolisian teman-teman ya Nah Taukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa Teman-teman yang menjadi sorotan Masyarakat dianggap tidak Melakukan penyidikan dengan benar Itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber teman-teman Yang menetapkan saya sebagai tersangka Jadi teman-teman bisa melihat Bagaimana Orang yang suka mengkriminalisasi orang Sekarang masyarakat tahu Siapa yang gak benar Siapa yang sering membuat Hal-hal yang Kriminalisasi dan proses-proses hukum Yang tidak benar Yang tidak sesuai hukum Ini ya Terlihat dengan kasus FINA ini teman-teman ya Jadi Disinilah bukti-bukti Itu Dimana Kita manusia punya limitasi Tapi Tuhan itu yang akan Membongkar semuanya Teman-teman ya Kalau kita bergerak Di jalan yang benar Dan kita mempunyai Keinginan yang benar Saya yakin Tuhan pasti akan Membantu Disitu ya Dan yang kedua adalah penyidiknya Penyidiknya itu juga Saat ini Sedang diperiksa propam Teman-teman Dan dalam waktu dekat Akan disidangkan Di Apa Di pengadilan sidang etik Kepolisian ya Istri saya Dan anak saya Sudah dipanggil Oleh Bagian Apa Propam Disana Dengan Waprof Ya petang jawaban profesi Sudah diperiksa Dan sudah diinformasikan Dalam waktu dekat Akan ada sidang etik Teman-teman ya Jadi si Oknum penyidik itu Yang menyidik saya Di dalam kasus Cyber ini Justru dia yang akan Disidangkan teman-teman ya Karena apa Karena dia Terbukti Mengatain anak saya Lonte teman-teman ya Dan itu bukan Sesuatu yang baik Kita melihat sendiri Bagaimana Kepolisian ini Selalu melakukan Dengan cara-cara Premanisme Cara-cara yang melawan hukum Teman-teman ya Oknum-oknumnya Mereka ini nih Oknum-oknum polisi ini Nah oknum-oknum polisi ini Teman-teman Ya kita juga bisa lihat Bagaimana Kemarin saya Dibilang Apa namanya Menistakan Atau Mencemarkan Nama Kejaksaan Agung Sekarang Justru Polisi berantem Sama Kejaksaan Agung Teman-teman ya Jadi Tuhan tuh gak suka Kalau Kalau ada Anaknya Atau orang-orang yang baik itu Dikriminalisasi Atau coba Diserang Atau coba Difitnah Dengan cara-cara yang Tidak baik Ya Dan Saya berterima kasih Karena Selama ini Tuhan selalu membantu saya Bukan hanya disini tuh Teman-teman ya Kasus sebelumnya pun Yang waktu ITE Saya dibilang Mencemarkan nama Baik kepolisian Waktu saya bilang Jenderal Polri Banci Itu Terus Disitu teman-teman Saya juga dilaporkan Teman-teman ya Oleh Bapak Pujiarto Yang mana AKBP Pujiarto ini Adalah Kasubdit Renakta Teman-teman Ya Dan saya Sudah dipush Diintimidasi Dan saya tahu Waktu itu Hari itu juga Sebenarnya mau dijadikan Tersangkat Dan mau ditahan Teman-teman ya Tapi Beruntung saya lepas Teman-teman Bantuan Tuhan Tidak pernah Stop Dalam hidup saya Dan Apa yang terjadi Malah AKBP Pujiarto itu Terjerat Kasus Sambu Terlihat Bagaimana Aslinya Oknum-oknum Polisi tersebut Justru malah Oknum polisi tersebut Adalah penjahat Yang Yang Berusaha Mengkriminalisasi saya Teman-teman ya Jadi Satu demi satu Musuh-musuh saya Dan orang-orang yang benci Dan orang-orang yang Iri Kepada saya Orang-orang yang Mau menyerang saya Itu dihajar oleh Tuhan Teman-teman ya Bukan saya Saya mah Tidak ada kekuatan Teman-teman Saya seorang diri Bisa apa Di situ ya Tetapi Allah Bapak yang ada Di belakang saya ini Yang sangat hebat Yang satu demi satu Musuh-musuh saya Dihajar Teman-teman ya Jadi saya cuma Mau memberitahukan Bahwa Tetaplah Orang-orang baik itu Berusaha Dan berjuang Membela negara ini Menegakkan keadilan Dan kebenaran Sisanya Kita serahkan saja Pada Tuhan Saya yakin Kalau memang Tujuan kita benar Masyarakat akan tahu Dan Tuhan pun Akan membantu Teman-teman ya Jadi Makanya Teman-teman Tidak melihat lagi Perkembangan dari Kasus ITE tersebut Teman-teman ya Karena Saya mendapat Pertolongan dari Tuhan Bukan dari Backingan Teman-teman ya Saya gak punya backingan Gak ada backingan Satupun teman-teman ya Tapi saya Mau mencoba Mengkritik Polri Mengkritik Oknum-oknum Aparat pendegak hukum Agar mereka menjadi Lebih baik Bukan untuk Mencemarkan Nama mereka Sekali lagi Bukan untuk Menjelek-jelekan Tapi yang saya bilang Ini adalah Actual fact Yang orang-orang Sebenarnya udah tahu Kebobrokan-kebobrokan Oknum Aparat pendegak hukum Kita itu Masyarakat sebenarnya Sudah tahu Di situ ya Tetapi Walaupun masyarakat Sudah tahu Tetapi Ini adalah hal yang tabu Yang mereka Jarang bicarakan Teman-teman ya Karena mereka takut Persekusi Takut kriminalisasi Teman-teman Oke Saya mengucapkan Terima kasih Selamat berakhir pekan Pada teman-teman Dan Semoga Pertolongan Tuhan Juga ada Kepada masyarakat Masyarakat Dan netizen Sekalian Segala penonton Dari Kosin TV Salam cerdas hukum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!